Ini jalan Legend Sokratau Dulu mungkin namanya Hirnstadt Bahasa Belanda Gereja Belendu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Para penyelitian sehat Kali keringat Ketemu lagi dengan Kueser polosan pagi ini Bagaimana Terus terlalu semua Semoga senantiasa dalam keadaan sehat Senantiasa dalam bintuan Allah SWT Amin Oke lor Tadi ini saya Berada di kota lama Sesuai Request dari Komandan Mister Pasundan Mister Pasundan Saya Di sini mau Jalan-jalan di kota lama Seperti apa Perjalanan Saya Dan Keindahan kota lama Saat ini yang sudah Direnovasi Ditata ulang Sehingga menjadi lebih rapi Oke lor Oke lor ikuti terus Kueser Polosan Jangan lupa yang belum subscribe Silahkan subscribe Ketika kolom-kolom Siknya Agar tahu Habis video terbaru saya Oke Kita Di sini Di sini dulunya Hanya Sebuah Taman Bunderan Kecil Tapi sekarang Dibangun museum Dibangun museum Belum launching Atau di resmikan Di kondisinya Sepertinya di dalam Masih kosong Belum ada Apa-apanya Langit paginya Cerah lor Oke Ini salah satu Pocokan Sisi sebelah timur Timur bagian selatan Belum ada Tenggara Dibangun Dan dalur Sekarang Sudah tertata rapi Sudah Dicet Digamnya Diberikan baku-baku Santai Di depan itu Kerja Dibangun Di sini dulu Merupakan Salah satu Jalan Menuju ke Terminal Angkutan Kota 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 Tenang Kirinya Merupakan Tempat Ungu Tempat Orang Perjualan Atau Aduk Ayam Terima kasih Tenggara Tenggara Di Belanda Tenggara Nah Ini Salah satu Tempat Salah satu Icon Foto Ada Pocok Tua Tenggara Ini dia Salah satu Tempat Iconic Atau Favorit Untuk Foto Pohon Beringin Tua Pohonnya Cukup Besar Dan Di Salah satu Gang Yang Sebenarnya Tertata Rapi Pintunya Lebar Kayu Jati Asli Sudah Terlengah Tidak Terawat Sampai Terlengah 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 sekipun bangunan tua tapi masih terlihat kokoh dan indah tanah berawat ini di pinggir sungai Kaliberok konon katanya dulu disini adalah sebuah pelabuhan besar bandar tempat berlabuhnya kapal-kapal asing untuk berdagang memasuki kota semangat awalnya ini sebuah pasar lor umum sekarang sudah dipatah di sebelah kanan bangunan bekas matahari Johari sekarang posisinya mataharinya ditutup dijadikan untuk latihan bawah suatu pakaian ini penampakan sungai Berok cukup bersih sekarang berawat tidak banyak sampah dan tidak bau kota lama dari sisi barat meskipun bangunan sudah tidak utuh tapi tetap nampak kokoh dan indah di sini terkenal dengan nama Jembatan Berok ini jalan lejen Soekarno dulu mungkin namanya bahasa Belanda ini jalur utama yang membelah kota lama ini bangunan paling timur bangunan pelajar paling tinggi jalur tengah atau jalur inti untuk yang kalau berkunjung biasanya parkir disini lor sepeda pagi sekedar menikmati suasana kota apa Semarang ini bangunan Spiegel malam malam jadi kafe cukup rame dan cukup rame ini ada tokoh roti dengan suasana malam ini banyak kafe kafe kalau malam cukup rame dengan suasana malam kolonial big house ini sepeda-sepeda rental atau sewaan jadi kalau kota lama yang mau jalan-jalan atau bersepeda santai bisa rental menggunakan aplikasi kafe lor ini kondisi di pusatnya kota lama ini gedung marba semua bernuansa kolonial bangunan-bangunan kuno tidak ada perubahan tidak boleh perubah karena merupakan bangunan heritage cakar budaya ini salah satu bangunan ikonik kota Semarang gereja bendu gereja yang masih aktif digunakan untuk peribadatan mas kami tadi sampai gereja ini terdengar banyak burung merpati lho boleh memberi makan ini salah satu bangunan kuno juga cakar budaya ini masih sepanjang ini ini bahkan cakar budaya ini keren lho untuk ikan kata jajur keren lho keren lho di di jalan kolonial masih cukup perawat ini juga merupakan salah satu obyek wisata yang cukup di gemari atau rame di kunjungi ada museum 3D ini di belakang ini di belakangan ada untuk parkir kantong parkir pengunjung kota lama jadi bisa berkeliling kota lama dengan tenang dengan lokasi parkir yang cukup kuas kalau peliling kota lama paling tidak sehari lho jadi jangan khawatir disini obyeknya cukup banyak bangsa cukup rapi keren ayo kunjungi Semarang wisata Semarang ini jalan jalan arah menuju ke stasiun nawan jadi kalau yang dulut-dulut dari luar kota mau ke Semarang bisa turun di stasiun tawang nanti untuk menginap juga banyak hotel disini nah di depan ini salah satu pabrik rokok pabrik rokok terau layar ini stasiun tawang Semarang yang jelas bangunan peninggalan Belanda oke lor sekian dulu jalan-jalan quest kita pagi ini di sekitaran kota lama Semarang kita menikmati bangunan-bangunan klasik peninggalan Belanda yang masih cukup pokok dan terawat meskipun peninggalan dari zaman kolonial karena sekarang kondisinya terawat sebagai salah satu objek wisata andelan di kota Semarang oke lor terima kasih sudah mengikuti perjalanan peser polosan pagi ini jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe dan kunyikan loncengnya agar tahu update video terbaru saya belakang saya aku kusang proklamator Soekarno oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi selamat menikmati